Kokam dengan atributnya yang khas memberikan gambaran sebuah kekuatan besar pemuda Muhammadiyah. Di tengah pandemi COVID-19, Kokam ikut serta bersama MDMC dan MCCC memerangi wabah COVID-19 yang belum juga berakhir. Penegasan itu disampaikan Ketua Komandan Kokam Nasional Zainuddin Gayo kepada jurnalis TV Mumas Nalrifai di Medan. Zainuddin Gayo yang menjadi pemateri pelatihan Pradiklat dan Sar Kokam pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, mengatakan Kokam semakin eksis, Loreng Kokam sudah dikenal karena Kokam selalu terlibat dalam berbagai event kebangsaan. Kokam secara terus-menerus memberikan edukasi dan sarana kepada warga untuk mengurangi penularan yang lebih parah. Berikut wawancara TVMU dengan Komandan Kokam Nasional seputar perkembangan Kokam dan pelibatan Kokam dalam memerangi wabah COVID-19. Kokam itu adalah singkatan dari Komando Kesiapsiakan Angkatan Muda Muhammadiyah. Walaupun kita mengenal berdirinya Kokam, itu kan tahun 1965. Itu didirikan oleh Lieutenant Coronel Adi Sudarsono Kosovo Sumo. Yang jelas, Kokam terlibat di dalam pemeratasan D30 SPKI dulunya. Lalu kemudian eksistensi Kokam secara nasional ini memiliki turun-temurun dari pemuda Muhammadiyah. Yang jelas dulu adalah Komando Kewaspadaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Lalu kemudian di perkembangan masa Dhanil Anjar Sumantutan itu adalah Komando Kesiapsiakan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kiprahnya secara nasional, Alhamdulillah ini Doreng Kokam saat ini sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir itu. Apakah Kokam terlibat dalam memerangi COVID-19 ini? Ya Alhamdulillah COVID-19 yang selama ini berkembang di Indonesia, dalam tanda butik. Lalu kemudian keterlibatan Kokam di dalam penanganan COVID-19. Ini Alhamdulillah setiap wilayah di seluruh Indonesia ini terlibat. Salah satunya adalah pembagian masker dan lain sebagainya. Tapi yang jelas juga terlibat di dalam MDMC. Jadi Kokam selalu hadir sesuai dengan trilogi Kokam yaitu membantu masyarakat dalam hal kebencanaan, lalu kemudian kemanusiaan dan ekologi. Jadi keterlibatan Kokam di dalam penanganan COVID-19 yang saat ini sedang merajalela di Indonesia, Alhamdulillah di seluruh wilayah di seluruh Indonesia terlibat. Di tengah wabah COVID-19 pemasuki gelombang kedua, Komandan Kokam Nasional itu meminta semua elemen masyarakat patuh menjalani protokol kesehatan dan khusus warga Muhammadiyah untuk patuh pada komando pimpinan pusat. Seiful Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!